Gajinya untuk engineer atau developer itu sampai Rp15.000.000. Hai guys, aku Vira dari Purwadika, dan di sini ada Theo. Halo. Theo adalah salah satu murid Job Connector Purwadika. Di sini kita akan membahas tentang Frequently Asked Questions, alias pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai Job Connector, Web, dan Mobile Development. Sekarang ini banyak banget perusahaan yang mencari talent-talent yang memiliki Digital Skills. Tiga Digital Skills yang paling dicari oleh perusahaan sekarang ini yaitu Coding, Data Science, dan Digital Marketing. Oleh karena itu, Purwadika mendirikan program Job Connector bagi kalian untuk menguasai Digital Skills tersebut. Pertama, kita punya Job Connector Web Mobile Development. Yang kedua, Job Connector Digital Marketing. Yang ketiga, Job Connector Data Science. Nah, setelah kalian lulus dari Job Connector tersebut, kalian akan dikoneksikan ke hiring partners Purwadika. Sekarang, di sebelah aku udah ada Theo nih. Halo, aku student Job Connector Web dan Mobile Development. Dan alasannya simple banget kenapa aku masuk ke sini, yaitu aku mau menjadi seorang software engineer. Aku sendiri masih 19 tahun, baru tamat SMA tahun lalu. Nah, kita juga punya batasan umur yaitu sampai umur 30. Theo sendiri, sebelum join Job Connector ini, udah punya background lighting gak sih? Ya, sebenarnya enggak sih. Karena kan seperti yang aku bilang tadi, aku lulusan SMA. Tapi selama belajar di Job Connector ini, bisa banget keep up sama pelajaran-pelajaran yang diberikan. Karena pelajaran yang diberikan itu selalu diawali dari basic-basic banget. Jadi, untuk teman-teman yang seorang profesional, tapi gak memiliki background IT, itu aku yakin bisa banget ikutin Job Connector ini. Nah, tapi itu balik lagi sih ke masing-masing perusahaan regulasinya kayak gimana. Kalian bisa dikoneksikan ke career partner kita saat kalian dinyatakan lulus dari Job Connector. Kalian akan melewati beberapa tahap dalam Job Connector ini, yaitu yang pertama, kalian akan ada training, ada beberapa tes, dan juga final project. Nah, Te, bisa gak sih jelasin, sharing dikit gitu, apa sih yang kamu pelajarin selama program training ini? Nah, waktu pertama kali masuk, yang bakal dipelajarin pertama kali, itu fundamental pasti, yaitu logika dasar. Dan bahasa yang digunakan itu javascript yang gampang banget dipelajarin oleh pemula. Di dalam modul itu, kita juga akan mempelajari penggunaan sintaks. Dan modul kedua yang akan kita pelajari, itu front-end development, yaitu kita akan menggunakan bahasa HTML untuk membuat rangka website, mempercantik dengan CSS, dan memperindahnya lagi dengan menggunakan javascript. Jadi front-end itu tampilan depannya? Tampilan depannya, iya. Nah, di modul ketiga, yaitu back-end development, kita akan mempelajari bukan hanya cara membuat website yang informatif, yaitu kita juga akan mempelajari membuat web apps seperti e-commerce. Nah, di situ kita akan diajarkan cara penggunaan database, menggunakan bahasa Node.js, MySQL, dan MongoDB. Nah, modul yang keempat adalah mobile development. Nah, jadi selama 15 minggu itu kita nggak hanya akan membuat web apps di desktop, tapi kita juga akan belajar cara membuat apps di mobile, di HP-HP kita. Nah, bahasa yang digunakan di dalam mobile development itu react native. Di setiap modul-modul ini, kita akan melewati kayak final examination-nya gitu, tapi untuk setiap modul. Oh, oke. Jadi kalau misalkan nggak lose dari situ, nggak bisa melanjut ke step selanjutnya? Bisa. Kita diberikan kesempatan untuk remedial satu kali. Oke, tapi itu juga nggak cukup, karena kalian harus melewati ujian logic dan juga partner project. Selain kalian belajar dalam training, kalian juga akan mendapatkan beberapa benefit dari Purwadika. Salah satunya yang keren banget, yaitu tech office tour. Udah pernah ngerasain, Pak Pak? Nah, iya tuh waktu itu kita pernah satu batch, kita dianterin ke kantor salah satu hiring partner Purwadika. Dan di situ tuh kita belajar banyak banget. Itu tuh seolah-olah kita udah dapet pengalaman bekerja sebelum bekerja. Dan di sana kalian juga akan ada sharing session oleh employee-employee di sana yang akan memberikan gambaran kalian nih, gimana sih seorang developer, digital marketing, ataupun data scientist bekerja di sebuah perusahaan. Sebelum kalian dikoneksikan ke hiring partner kita, kalian juga akan dibekali atau dikasih lah kiat-kiat bagaimana caranya win an interview di startup companies, ataupun yang paling basic kalian akan dikajarin bagaimana cara membuat CV yang baik. Jadi peluang karir setelah lulus dari program Job Connector Web & Mobile Development itu apa aja sih? Wah, pernah yang bagus banget nih. Jadi kalian tuh bisa menjadi seorang front-end, back-end tech ops, java engineer ataupun full-stack developer dan sebagainya, banyak kelakuan. Dan kira-kira gajinya berapaan ya? Waduh, kalian tau gak ya? Jadi gajinya untuk engineer atau developer itu dari battle model itu Rp 6 juta sampai Rp 15 juta. Kita balik lagi ke perusahaan yang masing-masing. Untuk hiring partner sendiri, kita sangat beragam. Sekitar ada 500 perusahaan yang terdiri dari startup B2B, B2C, korporat, maupun bank yang sudah menjadi hiring partner di perwadikan. Oh, banyak juga ya? Berarti masa depan aku cerah dong. Oh, iya dong. Kamu punya banyak kesempatan untuk masuk ke dunia digital tersebut. Siap. Nah, sesi FAQ kali ini berakhir di sini. Tapi bagi kalian yang masih punya segudang pertanyaan tentang Job Connector, bisa drop comment below. Dan don't forget to like, comment, dan subscribe. Bye-bye.